Dalam rangka hari Armada Tahun 2023 yang bertema Armada RI Membangun Kekuatan Laut Nusantara menuju Indonesia Maju. Lanal Banten mengadakan lomba renang dalam kategori prestasi pelajar tingkat SMA atau SEDRAJAT dan antar instansi sekota Celgon. Acara dibuka oleh Wakil Wali Kota Celgon dan Lanal Banten, Gantin 0623 Celgon dan Ketua Konni Kota Celgon, Kamis 23 November 2023 bertempat di Asa Olimpik Pool Kota Celgon. Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Kota Celgon serta perwakilan beberapa instansi perusahaan BUMN serta swasta yang berada di wilayah Kota Celgon. Dalam acara lomba renang ini diikuti oleh 178 peserta dari SMA yang berada di wilayah Provinsi Banten. Berikut wawancara kontributor Liputan Lugas TV. Mulai dari pagi sampai siang ini kita semua sudah mengikuti penyelenggaraan kegiatan lomba renang yang dilaksanakan oleh Tanal Banten, didukung oleh KONI Kota Celgon dan PRSI Kota Celgon. Alhamdulillah semua berjalan dengan aman, lancar, tidak ada yang bermasalah. Kemudian mudah-mudahan apa yang sudah kami kerjakan pada kita semua kita kerjakan hari ini bermanfaat dan sudah mulai dapat muncul bibit-bibit atlet renang dari anak-anak SMA atau sederajat sewilayah Banten. Terutama dari yang sudah menampilkan prestasinya hari ini. Alhamdulillah semua akan berkelanjutan dan tentunya ini akan menjadi awal yang baik dalam pembinaan olahraga renang terutama di tingkat anak-anak sekolah. Kedepan insya Allah kita akan lanjutkan dengan agenda-agenda kegiatan lomba renang selanjutnya. Kegiatan ini kita kerangkakan seperti yang saya sampaikan sebelumnya dalam rangka memperingati hari armada tahun 2023. Dengan tema Armada RI Membangun Kekuatan Laut Nusantara Menuju Indonesia Maju. Planal Banten sebagai salah satu bagian integral dari sistem senjata armada terpadu akan terus berperan aktif, bekerjasama dengan seluruh instansi dan bagian terkait dalam memajukan setiap bagian-bagian atau setiap potensi yang ada di wilayah Banten untuk kita majukan bersama. Dalam hal ini, kegiatan hari ini, kita berperan aktif, bekerjasama dan kolaborasi dalam pembinaan olahraga renang. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada tanggapan. Ijin kemanat ada berapa peserta sih yang mengikuti lombaran lainnya? Oh iya. Untuk peserta, hari ini ada 178 peserta. Untuk tahap awal ini cukup banyak. Cukup banyak. Karena kebetulan secara waktu sebetulnya kurang pas karena ada... Dengan ujian anak-anak sekolah. Tapi ternyata, antusiasme dan keterlibatan mereka cukup banyak. 178 peserta. Harapan kami ke depan ini menjadi awal untuk bisa melangkah atlet-atlet Provinsi Banten, terutama yang lahir dari Celegon, berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Selamat siang deh, dengan adik siapa? Dengan Aska Mutiara. Hari ini mengikuti lomba renang dalam raka hari Armada Sampai 2023-an Al-Banten. Iya. Tadi saya lihat 2 kategori juara di sabat. Iya. Bisa sebutin apa aja? 50 individu gaya dada sama estafet 4K50 GB Bas. Sebelumnya pun pernah ikut tandilan lomba renang atau memang? Udah, udah sering ikut lomba. Lomba renang? Iya. Ini dari SMA mana? SMA Negeri 2 Krakato Steel Celegon. SMA Negeri 2 Krakato Steel Celegon